Hai Hai jumpa lagi dengan Hospital 86 hari ini saya akan berbagi tip untuk membersihkan juga memutihkan kulit yang hitam atau kulit yang agak belang-belang bahan-bahannya mungkin yang perlu bersiapan adalah air ini air bersih jeruk nipis tiga garam ini dalam dapur terus kapas sendok makan garpu kecil ya pisau yang pertama kita ambil jeruk nipis kita potong dua seperti ini sudah potong dua sudah dipotong dua sudah ya terus tangan kita ambil garam tadi kita ambil garam tadi secukupnya ya satu sendok kita taburkan pada tangan yang kotor taburkan tangan yang kotor seperti ini terus taburkan pada tangan yang kotor terus tangan yang hitam tadi ya terus taburkan pada tangan yang hitam terus jeruk nipis tadi taburkan pada tangan yang kotor taburkan tangan yang kotor taburkan tangan yang kotor seperti ini sama garam terus peras airnya mungkin dari perjalanan jauh pakai kendaraan pemotor mungkin terjemur tengah hari kulit kita hitam atau belang-belang lakukan seperti ini tadi ya sudah garam jadi diolesin terus jeruk nipisnya diolesin terus diolesin terus diolesin sudah melata sudah melata sudah melata ke jeruk nipis kita tunggu ya sampai dua atau tiga menit bisa juga lebih lama sampai lima menit terasa 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 agak perih-perih gitu bahan-bahan yang tadi masih ingat kan teman-teman ini kapas kapas ini dipakai untuk terakhir nanti untuk membersihkan ini jeruk nipis dipotong menjadi dua bagian terus dibalurkan pada kulit yang kusang mungkin kulit yang belang atau juga kulit yang terkena singa sengat matahari yang hitam sebelum dikasih jeruk tadi kan dibaluri atau dilumuri pakai garam dapur ya itu didiamkan dua sampai lima menit ini dia lagi bereaksi terasa ini perih-perih mungkin ini reaksi kotorannya mungkin mulai terangkat kotoran mulai terangkat sudah dua menit ya lebih bagus lebih lama teman-teman sudah kita masukkan ke air kita bersihin coba kita masukkan ke air tangannya kita masukkan ke air cuci cuci terendam sebentar ambil tisu tadi ambil angkat kita bilas pakai tisu laku kalah minimal dua hari sekali untuk mencerahkan kulit memutihkan kulit juga bisa tempe kotor yang menempel tadi kita ambil lagi tisu tempat yang kotor tadi kita kalau kita rutin melakuknya kita tidak usah keluar ruang banyak untuk beli alat pemutih memutihkan kulit cukup pakai bahan yang alami demikianlah tip dari hospital 86 jangan lupa ikuti terus hospital 86 dengan tekan atau klik subscribe klik and share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati